Intro Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Remaja bernama Muhammad Said Fikrian Syah, 17 tahun asal Cirebon, Jawa Barat, dituding sebagai sosok dibalik hacker Bjorka. Said Fikri lantas menyampaikan klarifikasi dan menegaskan dirinya hanya seorang editor video biasa. Pengakuan Said Fikrian Syah itu disampaikannya melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Rabu 14 September 2022 kemarin. Ia menceritakan awalnya tudingan itu berawal dari unggahan akun Instagram at fault underscore anonim. Akun itu juga mengaku telah mengunduh data yang dibiliki Bjorka beserta data pemerintah yang diklaim telah diretas oleh hacker tersebut. Fikri pun menjelaskan bahwa akun anonim itu menyebut sebuah data yang pernah diunggahnya di sebuah forum sama seperti milik Bjorka. Remaja 17 tahun itu pun menegaskan bahwa data itu hanya sampel dan tidak ada pengaruh apapun termasuk hubungannya dengan Bjorka. Fikri lantas juga meminta maaf apabila data yang pernah diunggahnya itu membuat resah. Sementara itu, saat ditemui Tribun Jabar di kediamannya, ia sekali lagi menegaskan bahwa dirinya berprofesi sebagai video editor dan bukan sosok dibalik peretas Bjorka. Fikri mengaku merasa khawatir dan sempat ketakutan karena banyaknya warganet yang kemudian menerornya. Padahal ia tidak pernah mengakses dark web yang sering digunakan para hacker saat melakukan aksi peretasan. Terpisah Kadif Umas, Polri Irijen Didi Prasetyo menegaskan kasus ini masih diusut oleh Direkturat Cyber Barat Srim Polri. Pernyataan ini pun sekaligus merespon soal remaja asal Cirebon yang dituding sebagai hacker Bjorka. Berikut Tribuners, kami tampilkan video klarifikasi dari M. Saeed Fikriansyah selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saeed Fikriansyah ingin memberikan klarifikasi perihal tuduhan yang dikatakan oleh IG Floyd Anonim. Bahwasannya saya dituduh sebagai Bjorka. Dia berbicara mengenai data yang saya share di Bridge Forum dan mengeklaim bahwa data tersebut sama dengan data Bjorka. Padahal data itu data yang pernah ada di Raid Forum yang dulu. Dan memang data itu data sampel. Tidak ada pengaruh apa-apa dengan Bjorka. Kalau memang data tersebut merugikan kalian, Saya meminta maaf, intinya saya bukan Bjorka. Seperti apa yang dikatakan oleh akun IG Floyd Anonim. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!